Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita internasional pilihan kami untuk akhir pekan ini. Aksi ribuan warga Libya menguncang kota Benghazi mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan menentang kekerasan militan Islam yang diduga menjerang konsulat Amerika Serikat dan menewaskan empat orang termasuk Duta Besar Amerika. Presiden Polandia dan Presiden Ukraina meresmikan tugu peringatan korban pembantaian Katyn oleh polisi rahasia Soviet selama kepemimpinan Stalin. Pesawat ulang aling Endeavor melakukan penerbangan terakhirnya menuju kota Los Angeles yang siap menampungnya di Museum Ilmu Pengetahuan. Pilot Jet Jumbo sengaja melakukan beberapa kali perputaran di atas kota LA memberi kesempatan mengambil foto kepada warga. Dan akhirnya fans Apple bisa membeli iPhone 5 di toko. Walaupun begitu sekitar 2 juta orang melakukan pemesanan awal. Harga saham Apple pun melonjak menjadi 700 dolar. Saya Retno Lestari untuk Gilas VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!